Intro Assalamualaikum brader, selamat datang kembali di channel youtube pricebook dan juga playlist investiga phone Kalau beberapa minggu lalu kita sempat ngebahas beberapa handphone yang HDC ya brader Handphone draw copy Loading dulu gue Dan sekarang ini yang akan kita bahas adalah sebuah handphone keluaran google Yaitu google pixel 2 Yang malah ini kita ngebeli di tokonya adalah toko hejo Nah handphone ini launchingnya itu di tanggal 4 Oktober 2017 di United States of America USA ya bener Oke brader, jadi ini bewok belinya harganya 1,7 juta Yang mana pada tanggal 4 Oktober 2017 lalu itu harganya 8,7 juta rupiah brader Wah mahal ya dulu Oke, tapi sebelum kita unboxing ya ini gue mau nginfoin dulu Kalau si google pixel 2 ini sebenernya keluarnya bareng sama google pixel 2 XL Yang mana ini keluar di beberapa negara, gue sebutin ya negaranya ya Ada Australia, ada Kanada, Germany, Italy, England, United States of America, India, Italy, Singapore Dan Espanola, Mexico, Tayano brader Espanola, Mexico, Tayano Lu gatau? Sup, Papang lu gatau? Oke, langsung aja kita unboxing brader Nanti seperti biasa ya kita bakal cek skor Antutu Benchmark Terus sebenernya menurut beberapa laman informasi website ya Ini dia juga punya skor di XOMark Kalo gak salah skornya tuh sekitar 98 ya mas Agung Di XOMarknya nanti untuk Antutu Benchmark bakal kita cek lebih lanjut gitu bro Oke, ini handphone sebenernya daibak banget bro Di kolom komentar juga temen-temen viewer saya Facebook udah banyak yang minta nih Google pixel 2 gitu Makanya kita kabulkan buat kalian brader Oke, langsung aja kita buka Oke, tampilan boxnya seperti ini Ini gue rasa juga boxnya OM kayaknya sih ya Bukan box asli Gue kata mah ini pasti limbahan dateng cuman handphonenya doang Ya mas Agung, nanti bakal kita cek pake SIM card apakah bisa atau enggak Nih, gue beli 1,7 Nih, lu liat deh Bener ya, kita beli 1,7 tuh Ini device-nya kita pinggirin dulu Dapet AP nih Walaupun OM tapi mayan juga ya kan Tuh kan Apa gak kurang tuh dapet chargeran kepalanya AP turcusannya Dapet kepala chargernya Samsung Ya ini juga yang Sama ya Sama, OM OM punya nih Type-C Tapi OM Oke Dapet kepala charger Dapet USB Type-C cable Kosong bro Gak tau gak ada PAP Gak tau Hiasan belakang Kagak tau Ewuk juga bro Ini kita sampingnya Taruh bawah dulu deh ya Taruh bawah dulu Kita langsung tertuju sama device-nya Mungkin beberapa temen-temen udah banyak yang nebak ya Kalau kita tuh ngebeli beberapa handphone di salah satu toko Yang depannya B Kita beli beneran nih bro By the way Nih ya Taruh lu ini ada lemnya Karena ini sesi unboxing dan juga hands-on Kita cek dulu ya Untuk bagian kanan, kiri, atas, dan bawah Oke Di bagian bawah sini terdapat stiker logo dari sellernya Kemudian disini ada port USB Type-C Sama satu mic ya Kecil banget ya Bergeser lagi ke bagian sebelah kiri Disini ada sim tray ya Oke ini kita coba ceki-ceki Sim ejectornya kita buka Eh sim traynya kita buka Ini satu deh single dia brother Disebelah sini langsung aja bebek masukin Ini gue pake telkomsel Signalnya bisa apa enggak nih Kita masukin Yap Lanjut lagi ke bagian atas Disini gak ada apa-apa ya bro Cuma ada satu mic doang Sebiji kecil Kemudian bergeser lagi ke sebelah kanan Kalau kita balikin ya Ini ada tombol power including sama volume up and down Kita akan beralih ke bagian belakang Ini seperti yang gue bilang tone warnanya Tone desainnya tuh mirip banget sama Google Pixel 6 Pro dan Google Pixel 6 Walaupun ya ini handphone-handphone jadul ya 2019 April tuh Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL udah gak diproduksi lagi Karena udah ada penerusnya yaitu Google Pixel 3 dan Google Pixel 3 XL Yang mana launchingnya di New York Anjay United State Waduh Alisia Kiss lu gue liat-liat Eh kok Alisia Key apa Kissnya Alisia lu Kita akan bahas untuk di bagian belakang Dimana ini terdapat single camera ya bro Yang mana punya resolusi 12,2 megapiksel Dengan bukaan diafragmanya F1.8 Ini ada laser autofocus Kemudian dual pixel PDAF Dan ada OIS serta ACE-nya beradar Untuk masalah dimensi ini sebenernya kecil ya bro Cuma 145 145,7 sorry Kali 69,7 kali 7,8 mm Dengan berat yang cukup ringan menurut gue Cuma 143 gram Dengan material aluminium di bagian bawah sini Sama di bagian samping Untuk SIM cardnya seperti yang gue bilang tadi Ini SIM cardnya adalah single Including sama LED flash di bagian atas Dan fingerprint di bagian tengah atas Di bagian tengah sini bawah ada tulisan G Seperti biasa Yang melambangkan Garuda bro Astaga berlajumnya kepikiran Garut loh Gue karena kemarin nonton AFF Jadi gue kepilihnya G itu Garuda Walaupun kalah gak ada masalah bro Yang mana tetap dukung Garuda Oke Kita bakal balik lagi ke bagian depan Sambil gue nyalain unit dari device-nya Oke bro ini sudah bewok download beberapa aplikasi ya Untuk nanti bakal kita coba Bakal kita coba main Genshin Impact Sambil gak lu resolusi warna layarnya Ya kan Walaupun handphone mantan flagship Tapi lu jangan anggap remeh bro Android One ya Seperti biasa ya Android One kan ya mas Pakainya ya Tuh Stok Android One Sekarang kita bahas masalah layar Kalau lu liat kan ini masih kece banget ya Brother layarnya Bentang layarnya ini 5 inci bro Gue taruh bawah ya Sip Bentang layarnya adalah 5 inci Dengan resolusi 1920x1080px Full HD AMOLED Aspek rasionya 16 banding 9 Memang agak sedikit jadul Kemudian kerapatan PPI density nya itu 441 Dengan 2.5D Corning Gorilla Glass 5 Tahun 2017 tuh jarang banget Handphone yang punya fitur always on display Nah ini banyak banget nih fitur-fitur yang Jarang ditemukan di tahun 2017 Tapi ada di Google Pixel 2 ini bro Sekarang kita masuk ke bagian setting Sekaligus ngecek Antutu Benchmark nya Tapi sebelum kita masuk ke bagian setting Gue lupa lagi ningin poin Di bagian atas pojok kanan ini Terdapat kamera selfie Yang punya resolusi 8MP Dengan bukuan diafragma F2.4 Atas sama bawah nih maksudnya AP Gitu kan Ini speaker brother Atas bawah dia Bukan Ini bro Untuk Google Pixel 2 Ini skor update Antutu Benchmark nya adalah 189.832 poin Beberapa handphone mid range Ya mas Agung Itu Antutu Benchmark nya bisa 150 Sampai 210 ribu Kalau gak salah skor Antutu Benchmark nya Dan sekarang kita bakal cek Untuk bagian jeroannya nih Kita lihat bagian device Nah ini ada model ya brother Model nya adalah Google Pixel 2 Kemudian Android version nya ini adalah Android 11 Untuk chipset nya Dosky ini pakai Snapdragon 835 Dengan GPU nya Adreno Makinya 540 Resolusi nya sesuai ya Seperti yang gue sebutin tadi Layarnya 1080 x 1920 Dengan kamera belakang 12,2 megapixel Untuk varian RAM ini 4GB Internal storage nya 64GB Oke itulah tadi beberapa angka di atas kertas ya bro Dan kita belum tau kira-kira performanya masih oke atau engga Nanti kita bakal main game Bukan sembarang game Anjay Cakep Jadi kalo kemarin kita sempet main gamenya PUBG Mobile Handphone-handphone HDC dan lain sebagainya Handphone mantan-handphone flagship juga kita sempet main Mobile Legends PUBG Mobile Dan ini sekarang bukan sembarang main Kita bakal main Genshin Impact Yang main nanti Bukan Bukan pantun kita Genshin Impact yang main bukan gue Opal-Opal tuh expert banget main Genshin Impact Parah dia Tapi sebelum kita ngecek gaming Gue mau coba dulu deh kamera selfie nya nih bro Nah By the way ya Kamera selfie nya ini Juga pada 2017 tuh punya beberapa fitur gitu loh bro Yang belum ada di tahun 2017 Ntar dulu nih Sep Sep Ya kan Melawan bro Wah bagus ya Nih ini kamera selfie nya tuh Detailnya sih masih dapet Sebenernya masih worth it worth it aja sih Cuman ya itu Considering handphone-handphone flagship zaman dulu tuh Baterai nya masih kecil Belum kayak sekarang yang main gede-gedean baterai Baterai jumbo 6000 mAh Ya kan Dua hari lu juga Bakal abis Ya kan Orang kagak ada yang chatting Ya udah gitu Modelnya airplane mode lagi Yang kamu lakukan ke saya itu Jahat Baterai nya 2700 mAh Nah ini Doski ini sebenernya tadi kan gue bilang Untuk OS nya adalah OS Android 11 Bawaannya ini sebenernya Android Oreo Android 8 Dan ini sudah ada sertifikasi IP67 nya Dan udah ada NFC juga bro Oke Tadi kan kita sekarang Tadi kan kita udah ngebahas masalah kamera Kira-kira fitur apa sih yang sebenernya udah ada di 2017 Di Google Pixel 2 ini Yang sebenernya 2020 dan 2021 Itu udah marak banget Dan ini adalah salah satu handphone yang punya mode itu Di tahun 2017 yang lalu Kita bakal coba mode potretnya ya Gue potok dia ya deh nih Ya gitu deh bro Sebenernya kalau lebih maksimal lagi sih dicobanya di luar ruangan ya Nah selain mode potret ada juga night mode ya brother Mode malam yang sekarang udah rame banget Nah ini sebenernya udah ada semacam live fotonya juga Pada tahun 2017 itu sebenernya jarang banget gitu Nah mode selanjutnya adalah mode Google Lens brother Nih Ya iyalah ya Inilah salah satu orang Eh salah satu alasan kenapa orang milih Google Pixel Karena ada si Google Lens nya itu brother Oke dan ini juga ada mode Yang menamainya tuh music recognition Mungkin buat lo semua yang hobi dengerin musik Tapi lo gak tau itu ternyata lagunya lagu apa Iya Sekarang ada part yang namanya Shazam Tapi zaman dulu tuh belum Shazam Shazam senjata tajam dong Nih ya sekarang kita coba si Shazam nya nih Si Shazam kita coba ya kan Nah Mohon mau uploading nya agak sedikit lama Mungkin ini temennya aja bolot Jadi ini gak terlalu denger Dari duit dari budek juga Disini langsung ada notification brother Jenis eh jenis judul lagunya nih Tuh the man who can be moved oleh the script Oke lah brother Lanjut aja sekarang kita bakal coba cek beberapa spesifikasi diatas kertas yang tadi Dengan main Genshin Impact Sini pang Ini masih ada patah-patah guys Game nya guys tuh Ini guys grafiknya guys Ini dikontrol ini grafik kita lihat Oh masih rendah ini Coba kita tertinggi ya Oh berat Kalau menjadi panas gak patah-patah 60 fps coba 60 fps coba Apa-apa Itu meledak Nah coba ya Ini 60 fps Terus Grafiknya yang paling tinggi Tapi gak terlalu sih Ada smooth-smooth dikit sih Gak terlalu Gak terlalu ngelag sih Berubah Ini syutingannya Ini syutingannya Ini syutingannya Coba lihat lagi syutingannya ya Berubah gak Berubah gak Grafiknya Oh custom Padasan berubah Eh penting jadi bener Nah Ceknya diatas fingerprint ya Berada Oke Oke guys Kita sudah belaan musuh Sekarang kita cek syuhu dulu guys Tuh 36 derajat Udah bang Kurang lebih seperti itu ya Experiences lu gimana nih 2022 menurut gua sih kurang Kenapa Karena udah banyak AP-AP flagship lain Yang selain ini Oh gitu Jadi kalau emang budget lu segitu ya 1,7 Tapi tadi gaming patah-patah Genshin Impact Gila ya Jadi kesimpulannya seperti itu Kalau menurut gua pribadi sih ya Sebenernya ya Karena kita sudah menginvestigasi Beberapa mantan handphone flex Bisa dikecilin Agak ganggu ya Mau closing dulu kita Ya Karena kemarin gua sudah Men-unboxing hands-on Dan juga ngetes beberapa Mantan handphone flagship yang lain Seperti Sony Xperia XZ2 Kemudian Sony Xperia XZ3 Dan beberapa Mantan flagship yang lain Menurut gua ya Dengan harga 1,7 Iya worth it sih Tapi lebih worth it lagi Si Xperia XZ3 Yang kemarin kita sudah Investiga phone Itu lancar banget Bahkan bentang lainnya lebih besar Kemudian Snapdragon chipset sama ya Brother Kemudian baterainya juga Lebih gede sedikit Terus dia sudah Curved design Dan up to date banget Desainnya Kayak handphone-handphone Ya at least 2018 2019 Gitu Gak jadul-jadul amat Walaupun Gak terlalu bezel-less Gitu bro Kalau ngomongin masalah worth it Sebenernya ini worth it Kalau lu semua memang Ya Google Pixelholic Ya monggo silahkan di takis Berada di beberapa e-commerce Sama marketplace Harganya bervariasi ya Antara 1,6 Sampai 1,8 Ini kita dapat 1,7 In the middle Anjay Di tengah-tengah Tapi datang tokonya Kurang lebih seperti itu ya bro Dan kira-kira handphone mantan Eh kira-kira handphone mantan Kira-kira mantan Handphone flagship apa Yang mau kita investigasi selanjutnya Langsung aja tulis di kolom komentar Dan terimakasih buat lu semua Yang udah nonton dari awal Sampai akhir Semoga video ini membantu Buat lu semua Yang pengen ngebeli Handphone-handphone jadul Masih worth it atau enggak? Gitu Jangan lupa buat like Comment, share, dan subscribe Channel Youtube Pricebook Pricebook Beauty Sama Pricebook Otomotif Bewok pabit Assalamualaikum Brother Oke Brother Ternyata video baru berakhir ya Ini tadi gua mau upang lupa Karena kebanyakan bercanda Ini tadi kan gua udah masukin sim kartel Kalau misal gua Dan ini don't worry ya bro Ini tidak terbrokir Signalnya Jadi masih bisa ya Kecil banget nih Pau Geng tulisannya Telkomsel Pakai masker Ya kan Signalnya LTE Eh LTE sorry Aman ya LTE ya Ternyata 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 Ternyata